Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di pembahasan instalasi listrik Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai peralatan proteksi Nah pada pertemuan kali ini kita akan melihat bagaimana hubungan kerja antara peralatan proteksi tersebut dengan sistem pentanahan yang kita gunakan pada instalasi kita Tentunya pada suatu instalasi jika terjadi gangguan maka peralatan proteksi harus bekerja untuk memutuskan arus gangguan yang terjadi Sebagai contoh misalnya pada gambar ini jika terjadi permasalahan pada peralatan ini sehingga menyebabkan timbulnya arus yang mengalir dari penghantar asa kemudian menuju ke rangka atau bodi dari peralatan kemudian arusnya mengalir melalui penghantar pengaman ini kemudian balik ke sisi sumber Nah tentunya arus gangguan yang timbul disini itu harus segera diputuskan oleh peralatan proteksi yang kita gunakan Nah jenis gangguan yang kita gambarkan disini ini merupakan jenis gangguan satu pasak ke tanah dan gangguan ini akan menyebabkan timbulnya arus bocor pada instalasi Nah jika arus bocor atau arus gangguan tadi nilainya relatif besar tentunya akan berbahaya bagi penghantar yang kita gunakan karena suhu pada penghantar bisa meningkat Nah selain itu arus gangguan tadi atau arus bocor tadi itu juga bisa menyebabkan timbulnya tegangan sentuh pada instalasi kita dan hal ini tentunya akan memberikan resiko terhadap manusia Nah sistem pentanahan sendiri itu ada beberapa jenis sistem mana yang akan kita gunakan tentunya dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan Kemudian pada pertemuan ini kita juga akan membahas hal-hal apa saja yang mempengaruhi resistansi pentanahan dan bagaimana metode atau cara pengukuran resistansi pentanahan sehingga diperoleh hasil pengukuran yang akurat Oke selamat mengikuti Oke kita mulai pembahasan kita Di bagian awal ini kita akan melihat bagaimana hubungan pentanahan peralatan dengan proteksi instalasi Nah di gambar ini diperlihatkan suatu instalasi yang tidak dilengkapi dengan sistem pentanahan Jadi sisi pelanggannya disini Ini instalasinya tidak menggunakan sistem pentanahan Nah bagian ini sendiri ini merupakan sisi sumber Nah sisi sumbernya disini netralnya itu Netral dari sumbernya ditanahkan ke tanah dan ini dikenal dengan pentanahan netral Jadi umumnya trapo distribusi netralnya itu ditanahkan ke tanah Nah mengenai pentanahan netral ini tidak akan kita bahas disini Ini akan anda peroleh pada mata kuliah lainnya Jadi fokus kita disini itu mengenai pentanahan peralatan Jadi untuk gambar yang pertama ini Instalasi pelanggannya disini tidak dilengkapi dengan sistem pentanahan Sekarang kita akan lihat Bagaimana risiko yang mungkin terjadi pada instalasi yang tidak ditanahkan ini Nah jika pada peralatan ini timbul masalah Misalnya terjadi kebocoran akibat kegagalan isolasi dari peralatannya Seperti yang ditunjukkan pada bagian ini Jadi anggaplah kegagalan isolasinya Itu terjadi pada bagian ini Nah ketika peralatan ini tersentuh oleh manusia Maka pada tubuh manusia ini akan mengalir Arus Dalam hal ini arus bocor Kemudian arusnya mengalir ke tanah Kemudian balik ke sumber Melalui pentanahan netral dari sisi sumbernya Nah tentunya Arus bocor yang mengalir melalui tubuh manusia ini Itu sangat berbahaya Nah tahanan tubuh manusia itu nilainya sekitar 1000 ohm Kalau misalnya kita anggap tegangannya disini 220 volt Berarti arus yang lewat tubuh ini Itu sekitar 220 dibagi dengan 1000 Berarti sekitar 200 mili ampere Dan arus yang 200 mili ampere tersebut Itu sudah sangat berbahaya Nah tegangan sentuh yang aman bagi manusia itu Nilainya sekitar 50 volt Kalau kita bagi dengan tahanan tubuh Berarti 50 per 1000 Berarti sekitar 50 mili ampere Jadi jika seandainya di tubuh Mengalir arus sekitar 50 mili ampere Itu relatif Resikonya belum terlalu besar Tapi kalau yang mengalirnya tadi Itu sekitar 200 mili ampere Itu sudah sangat berbahaya Dan kalau Anda ingat Hal ini sudah pernah kita bahas Pada pokok bahasan mengenai peralatan proteksi Oke jadi anggaplah tadi Tegangan sentuhnya disini 220 volt Maka arus yang mengalir Melalui tubuh manusia ini Berarti sekitar 200 mili ampere Nah tentunya arus bocor ini Karena nilainya masih dalam order mili ampere Itu tidak akan bisa diputuskan Alat proteksi Terutama kalau alat proteksinya disini Menggunakan Skring atau MCB Nah arus yang bisa menyebabkan Suatu skring melebur Atau arus yang bisa menyebabkan Suatu MCB itu terputus Atau trip Itu nilainya tentunya Lebih besar daripada Arus nominalnya Sebagai contoh Misalnya kalau disini Kita menggunakan MCB C6 Maka arus yang bisa menyebabkan MCB ini trip Jika arus yang melewatinya Lebih daripada 6 ampere Jadi karena arus yang melalui tubuh manusia ini Tadi kita asumsikan sebesar 200 mili ampere Tentunya MCB C6 ini Itu tidak akan bisa trip Atau tidak akan bisa memutuskan Arus bocor yang melalui tubuh manusia ini Oke sekarang kita akan melihat Bagaimana jika instalasi pelanggannya Itu sudah dilengkapi dengan Sistem pentanahan Nah sistem pentanahan sendiri Ada beberapa tipe Ada sistem TT Ada sistem TNC Ada sistem TNCS Dan lain-lain Nah hal tersebut Akan kita bahas Pada slide berikutnya Nah untuk Gambar ini Sistem pentanahan Yang digunakan itu Dikenal dengan istilah Sistem TT Jadi pada sistem TT ini Ada batang pentanahan Atau yang diistilahkan dengan Rot Yang ditanam ke dalam tanah Pada kedalaman tertentu Oke sekarang kita akan melihat Bagaimana jika instalasinya Sudah dilengkapi dengan pentanahan Nah sistem pentanahan pada Instalasi sendiri itu Ada beberapa cara Ada yang menggunakan sistem TT Ada yang menggunakan sistem TN Dan lain-lain Hal tersebut akan kita bahas Pada slide berikutnya Nah untuk gambar ini Di sini instalasinya Menggunakan sistem TT Nah sistem TT Maksudnya Pada bagian pelanggan Itu ada batang pentanahan Atau yang sering diistilahkan dengan Rot Yang ditanam ke dalam tanah Dengan kedalaman tertentu Kemudian dari batang pentanahan Atau rotor Kemudian dari batang pentanahan Atau rotor ini Di hubungkan ke panel Melalui kawat atau kabel Yang diistilahkan dengan Kabel pengaman Atau kabel grounding Jadi bagian ini Ini merupakan terminal groundingnya Sedangkan yang ini terminal netral Dan yang ini terminal pasar Nah kemudian peralatan-peralatan Yang ada pada instalasi Terminal grounding dari peralatannya Itu dihubungkan ke terminal grounding Yang ada pada panel Tentunya kabel ini Ini juga merupakan Kabel pengaman Atau kabel grounding Dan ini umumnya Warnanya adalah Kuning loreng hijau Terminal grounding dari peralatan ini Tentunya ini berhubungan erat Dengan rangka Atau bodi dari peralatannya Dimana bisa menimbulkan risiko Jika tersentuh oleh manusia Terutama jika peralatannya ini tadi Itu sudah mengalami Kegagalan isolasi Nah jika pada peralatannya ini Misalnya terjadi permasalahan Seperti kasus tadi Misalnya terjadi kegagalan isolasi Kemudian kegagalan isolasinya Sudah cukup parah Sehingga Tegangan di bagian ini Bisa kita anggap Nilainya sama dengan Tegangan fasa Yaitu sebesar 220 volt Maka ketika peralatan ini Kita gunakan Akan timbul Arus yang mengalir Dari pengantar fasa Kemudian mengalir Kerangka Atau bodi peralatannya Kemudian mengalir Melalui Kabel pengaman Atau kawat pengaman ini Kemudian mengalir Melalui Batang pentanahan Dan kembali Ke sisi netral Dari sumber Nah jika resistansi Dari pentanahan ini Nilainya Relatif kecil Dan kegagalan isolasi Peralatannya tadi ini Kita anggap Sudah terlalu parah Sehingga Tegangan pada peralatannya ini Sama dengan tegangan fasa Yaitu 220 volt Tentunya Arus bocor Yang mengalir Ke tanah ini Ini nilainya Relatif sangat besar Nah tentunya Karena arus bocor Di sini Nilainya sudah Relatif besar Maka diharapkan Alat proteksi ini Bisa bekerja Untuk Memutuskan Arus tersebut Sehingga Ketika peralatan ini Tersentuh oleh manusia Maka risiko Sengatan listriknya Di sini Itu sudah tidak ada Karena penghantar fasa Di sini Ini sudah diputuskan Oleh alat proteksi Yang digunakan Dan tentunya Peralatan ini Tidak bisa kita gunakan Nah bisa jadi Suatu peralatan Permasalahan isolasinya Itu sebenarnya Hanya berada Di antara Penghantar fasa Dan rangka Dari peralatannya Artinya Permasalahan isolasinya Di sini Itu tidak Mempengaruhi fungsi Dari peralatannya Nah jika Instalasinya Tidak dilengkapi Dengan Pentanahan Peralatan tersebut Sebenarnya Masih bisa digunakan Tetapi Tentunya Akan memberikan Berikan risiko Atau bahaya Ketika peralatan Tadi Tersentuh Oleh manusia Nah kemudian Bagaimana Jika misalnya Terminal dari Peralatannya Itu Kita balik Posisinya Artinya Di bagian ini Sekarang yang Masuk adalah Kawah Netral Sedangkan Kawah Pasanya Masuk di Bagian ini Atau dengan Kata lain Permasalahan Isolasinya Sekarang Berada Pada Titik yang Dekat Dengan Netral Sementara Untuk Kondisi awalnya Atau gambar ini Permasalahan Isolasinya Ini Berada Pada bagian Yang dekat Dengan Pasah Nah jadi Jika Terminal Peralatan Yang kita Tukar Bagian Pasah Ini Tadi Masuk Ke Sini Kemudian Penghantar Netralnya Masuk Ke Bagian Atas Tentunya Kalau Peralatan Ini Kita Sentuh Itu Tidak Akan Ada Sengatan Distrik Yang Melalui Tubuh Karena Tadi Permasalahan Isolasinya Sekarang Berada Pada Bagian Yang Dekat Dengan Netral Tegangan Netral Ketana Itu Nilainya Sangat Kecil Atau Ideal Idealnya Tegangannya Sama Dengan Nol Artinya Karena Sekarang Permasalahan Isolasinya Ada Pada Bagian Yang Dekat Netral Dan Tegangan Netral Ketana Ini Nol Artinya Kalau Kita Sentuh Peralatannya Tentunya Tidak Ada Sengatan Listrik Tetapi Ingat Hal Ini Sebenarnya Ini Sangat Tidak Disarankan Karena Sebenarnya Peralatannya Disini Sendiri Yang Sudah Mengalami Permasalahan Isolasi Artinya Sebenarnya Peralatannya Harus Kita Berbaiki Atau Harus Kita Ganti Oke Kita Lanjutkan Pembahasan Kita Pada Bagian Ini Kita Akan Melihat Bagaimana Pengaruh Resistansi Pentanahan Batang Pentanahan Ini Terhadap Risiko Sengatan Listrik Yang Bisa Terjadi Pada Instalasi Nah Dari Gambar Ini Terlihat Jika Misalnya Ada Gangguan Pada Peralatan Ini Nah Arus Gangguan Atau Arus Bocor Yang Mengalir Ke Tanah Itu Nilainya Dipengaruhi Oleh Resistansi Kawat Pasa Baik Dari Sisi Sumber Maupun Dari Sisi Beban Kemudian Peralatannya Ini Sendiri Kemudian Resistansi Dari Kawat Pengaman Kemudian Resistansi Pentanahan Pada Sisi Pelanggan Kemudian Resistansi Pentanahan Pada Sisi Sumber Oke Jadi Salah Satu Yang Mempengaruhi Besarnya Arus Bocor Ketanah Atau Arus Gangguan Ketanah Itu Salah Satunya Dipengaruhi Oleh Resistansi Pentanahan Pada Bagian Instalasinya Tentunya Semakin Kecil Resistansi Pentanah Ini Maka Arus Gangguan Atau Arus Bocor Yang Terjadi Itu Nilainya Akan Semakin Besar Sehingga Diharapkan Alat Proteksi Ini Dapat Bekerja Untuk Memutuskan Gangguan Tadi Jadi Sebaiknya Untuk Sistem TT Resistansi Pentanahannya Ini Nilainya Relatif Kecil Misalnya Lebih Kecil Dari 5 Ohm Tetapi Pada Kondisi Kondisi Tertentu Sangat Sulit Untuk Mendapatkan Nilai Resistansi Pentanahan Yang Nilainya Relatif Kecil Dalam Hal Ini Lebih Kecil Dari 5 Ohm Hal Ini Akan Kita Bahas Pada Slides Berikutnya Kemudian Tadi Salah Satu Hal Yang Mempengaruhi Besarnya Arus Bocor Ketanah Itu Adalah Lokasi Kebocoran Isolasi Pada Peralatannya Sebagai Contoh Seperti Yang Kita Singgung Pada Slides Sebelumnya Tadi Jika Misalnya Permasalahan Isolasinya Berada Dekat Dengan Bagian Pasa Maka Tegangan Dari Rangka Atau Bodi Peralatan Ini Nilainya Bisa Kita Anggap Sama Dengan Tegangan Pasa Tetapi Jika Permasalahan Isolasinya Berada Pada Bagian Netral Atau Yang Dekat Dengan Netral Karena Tegangan Netral Ketanah Ini Nilainya Sangat Kecil Atau Idealnya Nol Maka Tegangan Pada Rangka Atau Bodi Peralatan Ini Juga Nilainya Relatif Sangat Kecil Atau Idealnya Sama Dengan Nol Jadi Besarnya Tegangan Sentuh Peralatan Itu Sangat Dipengaruhi Oleh Lokasi Kebocoran Atau Tingkat Kebocoran Isolasi Dari Peralatannya Misalnya Kalau Kita Anggap Peralatan Ini Merupakan Motor Listrik Dalam Nah Kalau Misalnya Bagian Militan Yang Bermasalah Tadi Itu Dekat Dengan Penghantar Pasah Atau Dekat Dengan Bagian Pasah Maka Tegangan Sentuhnya Juga Relatif Sangat Besar Tetapi Jika Bagian Atau Kebocoran Militarnya Itu Berada Dekat Dengan Bagian Netral Maka Tegangan Sentuh Pada Peralatannya Juga Relatif Kecil Oke Jadi Kalau Instalasi Kita Anggap Terdapat Permasalahan Atau Kebocoran Di Bagian Ini Sesuai Dengan Yang Kita Bahas Tadi Tentunya Tegangan Yang Timbul Juga Nilainya Relatif Kecil Kemudian Kalau Kita Perhatikan Dari Gambar Langkian Ini Arus Bocor Atau Arus Gangguan Yang Mengalir Itu Dipengaruhi Oleh Tegangan Pada Titik Ini Ketanah Dengan Resistansi Kawat Pengaman Dan Resistansi Pentanahan Dari Instalasinya Jadi Karena Tegangan Yang Timbul Disini Relatif Kecil Ada Kemungkinan Jika Terjadi Permasalahan Pada Bagian Ini Arak Proteksinya Ini Gagal Terbuka Tentunya Tentunya Arak Proteksinya Gagal Terbuka Maka Akan Selalu Ada Arus Bocor Yang Mengalir Ke Tanah Nah Tentunya Kebocoran Ini Tidak Dikehendaki Karena Bisa Menyebabkan Kenaikan Tagihan Listrik Sementara Penggunaan Beban Kita Tidak Mengalami Perubahan Oke Jadi Jika Terjadi Permasalahan Di Bagian Ini Maka Arus Gangguan Yang Mengalir Atau Arus Bocor Yang Mengalir Itu Dipengaruhi Oleh Resistansi Kawat Pasar Pada Sisi Sumber Resistansi Kawat Pasar Pada Sisi Pelanggan Kemudian Lokasi Dari Kebocorannya Kemudian Resistansi Dari Kawat Pengaman Kemudian Resistansi Pentanahan Instalasi Dan Pentanahan Pada Sisi Sumber Kemudian Dari Gambar Ini Terlihat Bahwa Tegangan Dari Rangka Peralatan Ini Ketanah Itu Nilainya Dipengaruhi Oleh Arus Gangguan Dan Resistansi Kawat Pengaman Serta Resistansi Dari Pentanahan Instalasinya Kemudian Dari Gambar Ini Juga Terlihat Bahwa Resistansi Kawat Pengaman Ini Dalam Hal Ini R3 Dan Resistansi Dari Pentanan Instalasinya Dalam Hal Ini RG2 Terhubung Secara Seri Jadi Resistansi Totalnya R3 Ditambah Dengan RG2 Nah Jika Resistansi Pentanahannya Ini Cukup Kecil Tentu Resistansi Totalnya Disini Juga Relatif Kecil Kemudian Jika Kita Kalikan Dengan Arus Gangguan Yang Mengalir Maka Kita Memperoleh Berapa Tegangan Sentuh Atau Tegangan Dari Rangka Peralatan Ini Ke Tanah Ingat Tegangan Yang Aman Bagi Manusia Seperti Yang Sudah Kita Singgung Tadi Itu Nilainya Maksimal 50 Pol Artinya Untuk Tegangan Yang Kurang Dari 50 Pol Itu Masih Relatif Aman Bagi Manusia Nah Jika Seandainya Peralatan Ini Tersentuh Oleh Manusia Dan Jika Resistansi Pentanahannya Tadi Ini Kita Asumsikan Kecil Sehingga Secara Total Resistansinya Kecil Maka Perkalian Arus Dengan Resistansi Totalnya Ini Itu Juga Ada Kemungkinan Memberikan Nilai Tegangan Yang Kurang Dari 50 Pol Sehingga Kalau Peralatan Tersentuh Itu Masih Relatif Aman Bagi Manusia Tetapi Jika Ternyata Resistansi Pentanahannya Ini Nilainya Relatif Relatif Cukup Besar Tentu Jumlah R3 Dengan RG2 Ini Juga Akan Memiliki Nilai yang Besar Sehingga Perkalian Arus Dengan Total Resistansi Ini Juga Akan Semakin Besar Hal Hal Ini Akan Menyebabkan Tegangan Dari Rangka Peralatan Ketana Ini Juga Kemungkinannya Bisa Lebih Dari 50 Pol Dan Tegangan Yang Lebih Besar Dari 50 Pol Ini Itu Sudah Berbahaya Bagi Manusia Nah Untuk Mengatasi Permasalahan Ini Kita Harus Menambahkan Peralatan Lain Pada Instalasi Kita Kalau Anda Ingat Kembali Pembahasan Kita Mengenai Peralatan Proteksi Disana Kita Sudah Membahas Bahwa Ada Peralatan Proteksi Yang Bisa Mendeteksi Kebocoran Arus Dengan Nilai Yang Relatif Kecil Yaitu ELCB Atau RCD Artinya Untuk Instalasi Yang Menggunakan Sistem Pentanahan TT Tetapi Resistansi Pentanahannya Ini Nilainya Relatif Besar Maka Instalasi Tersebut Sebaiknya Dilengkapi Juga Dengan ELCB Atau RCD Sehingga Jika Ada Permasalahan Isolasi Peralatan Ini Dan Arus Yang Mengalir Relatif Kecil Sehingga Alat Proteksi MCB Atau Screen Kita Gunakan Disini Gagal Terbuka Maka Arus Bocor Ini Akan Dideteksi Oleh ELCB Sehingga ELCB Bisa Terbuka Untuk Mengamankan Instalasi Kita Nah Bagaimana Prinsip Kerja ELCB Silahkan Anda Review Kembali Materi Kita Mengenai Peralatan Proteksi Nah Karena ELCB Di Sini Sudah Terbuka Untuk Mengamankan Instalasi Kita Tentunya Jika Peralatan Ini Tersentuh Maka Tidak Mungkin Ada Sengatan Distrik Pada Manusia Kemudian Ingat Dalam Penggunaan ELCB Kita Harus Memperhatikan Tingkat Kebocoran Dari Instalasi Jadi Kebocoran Pada Instalasi Itu Sebenarnya Selalu Ada Tetapi Tingkat Kebocoran Yang Tidak Dikendaki Jika Tingkat Kebocorannya Sudah Terlalu Besar Nah Jika Instalasi Kita Sudah Terlalu Lama Itu Umumnya Kemampuan Isolator Dari Setiap Pengantarnya Itu Sudah Melemah Sehingga Tingkat Kebocorannya Juga Relatif Sudah Tinggi Dan Jika Kita Menggunakan LCD Pada Instalasi Instalasi Yang Sudah Terlalu Lama Tentunya LCD Bisa Jadi Akan Selalu Bekerja Artinya Untuk Instalasi Instalasi Yang Sudah Lama Itu Sebaiknya Kita Melakukan Pengecekan Isolasi Dari Pengantar Pengantarnya Nah Bagaimana Cara Pengecekan Isolasi Ini Akan Kita Bahas Pada Pertemuan Berikutnya Kemudian LCD Ini Juga Sebaiknya Digunakan Pada Instalasi Yang Tidak Menggunakan Pentanahan Sebagai Contoh Misalnya Pada Instalasi Yang Tidak Ada Pentanah Ini Jika Disini Ada Permasalahan Kemudian Peralatan Ini Tersentuh Oleh Manusia Maka Ada Arus Yang Mengalir Pada Tubuh Manusia Ketanah Tetapi Arus Yang Mengalir Ini Waktunya Relatif Sangat Singkat Karena LCD Ini Akan Segera Bekerja Untuk Mengamankan Instalasi Kita Jadi Sebenarnya Penggunaan LCD Untuk Instalasi Yang Tidak Terlengkapi Dengan Sistem Pentanahan Itu Fungsinya Hanya Untuk Mengurangi Resiko Sangatan Distrik Karena Sebelum LCD Terbuka Itu Pasti Ada Arus Bocor Yang Mengalir Lewat Tubuh Manusia Ini Walaupun Berlangsung Dalam Waktu Yang Relatif Sangat Singkat Kalau Kita Ulangi Kondisi Yang Tadi Misalnya Disini Kita Andaikan Ada Permasalahan Isolasi Nah Sebelum Peralatan Ini Tersentuh Tentu Tidak Akan Ada Arus Bocor Ketanah Artinya LCD Ini Tidak Akan Bekerja Walaupun Ada Permasalahan Isolasi Di Bagian Ini Nah LCD Ini Hanya Bisa Bekerja Jika Peralatan Ini Tersentuh Sehingga Ada Arus Yang Mengelir Ke Tanah Nah Dengan Adanya Arus Yang Mengelir Ke Tanah Ini Maka LCD Ini Akan Bekerja Dalam Waktu Yang Relatif Sangat Singkat Kalau Kita Bandingkan Dengan Instalasi Yang Dilengkapi Dengan Sistem Pentanahan Misalnya Disini Ada Permasalahan Isolasi Maka Untuk Kondisi Ini LCD Ini Pasti Bisa Mendeteksi Permasalahan Ini Walaupun Tidak Tersentuh Karena Akan Ada Arus Yang Mengalir Lewat Rangka Peralatan Kemudian Menuju Ke Tanah Sehingga LCD Ini Akan Terbuka Walaupun Peralatannya Ini Belum Tersentuh Jadi Untuk Sistem Yang Tidak Ditanahkan Penggunaan LCD Ini Hanya Untuk Mengurangi Resiko Sengatan Distrik Oke Kita Sampai Ke Bagian Pembahasan Mengenai Sistem Sistem Pentanahan Sistem Pentanahan Ini Ada Lima Sistem Yang Pertama Sistem TT Seperti Yang Sudah Kita Bahas Tadi Jadi Pada Sistem TT Ini Baik Di Sisi Sumber Maupun Di Sisi Pelanggannya Ini Harus Ada Batang Pentanahan Yang Ditanam Kedalam Tanah Kemudian Yang Kedua Sistem TNS Nah Pada Sistem TNS Ini Di Bagian Pelanggannya Disini Tidak Ada Batang Pentanahan Tetapi Untuk Mendeteksi Arus Gangguan Itu Menggunakan Satu kawat Atau satu kabel lagi Yang dihubungkan langsung Dengan Sisi netral Dari sumbernya Sebagai contoh Misalnya Jika ada Permasalahan Isolasi Di bagian Ini Tentu Akan Ada Arus Yang Mengalir Dari Pengantar Pasa Kemudian Kerangka Peralatannya Kemudian Mengalir Melalui Kawat Pengaman Ini Menuju Menuju Ke Netral Sumber Jadi Arus Bocornya Atau Arus Gangguannya Tidak Lagi Mengalir Melalui Tanah Tetapi Mengalir Melalui Pengantar Dalam hal Ini Pengantar Pengaman Kemudian Yang ketiga Sistem TNCS Sistem TNCS Ini Juga Tidak Ada Batang Pentanahan Pada Sisi Pelanggan Tetapi Konduktor Netral Yang Masuk Pada Panel Utama Ini Dibagi Menjadi Dua Bagian Ini Merupakan Bagian Ini Masuk Ke Netral Dari Peralatan Sedangkan Bagian Ini Masuk Atau Diubungkan Terminal Ground Dari Peralatannya Nah Artinya Konduktor Bagian Ini Sebenarnya Ada Dua Fungsi Yaitu Sebagai Pengantar Arus Netral Juga Pengantar Arus Gangguan Jika Pada Peralatan Ini Ada Permasalahan Sebagai Contoh Misalnya Jika Disini Ada Kebocoran Maka Arus Akan Mengalir Dari Pengantar Fasa Menuju Perangkat Dari Peralatan Kemudian Mengalir Melalui Kawat Pengaman Kemudian Setelah Sampai Di Sisi Panel Maka Arus Ini Akan Mengalir Ke Netral Sumber Melalui Pengantar Ini Jadi Jadi Sekarang Fungsinya Sudah Ada Dua Untuk Mengalirkan Harus Netral Dan Untuk Mengalirkan Dan Untuk Mengalirkan Harus Gangguan Ketika Pada Instalasinya Ini Terjadi Permasalahan Kemudian Sistem Yang Keempat Yaitu TNC Nah Untuk Sistem TNC Ini Kalau Anda Perhatikan Pengantar Netral Yang Masuk Ke Peralatan Ini Juga Diubungkan Ke Terminal Ground Dari Peralatannya Sistem Yang Kelima Yaitu Sistem IT Nah Pada Sistem IT Ini Sisi Sumbernya Ini Bisa Tidak Ditanahkan Atau Kalau Misalnya Ditanahkan Pentanahannya Disini Dihubungkan Dengan Resistansi Yang Nilainya Relatif Sangat Besar Nah Sistem IT Ini Jarang Digunakan Dan Kalau Misalnya Akan Digunakan Itu Khususnya Pada Instalasi Instalasi Atau Pelanggan Pelanggan Yang Menghendaki Kontinuitas Pelayanan Yang Lebih Baik Kontinuitas Pelayanan Yang Lebih Baik Disini Maksudnya Jika Pada Sisi Pelanggan Ini Terjadi Gangguan Satu Pasah Ketanah Seperti Yang Sudah Kita Bahas Pada Sebelumnya Tadi Itu Merupakan Gangguan Satu Pasah Ketanah Sebagai Sebagai Contoh Misalnya Pasah Pasah L3 Ini Mengalami Gangguan Artinya Anggap Disini Ada Kebocoran Isolasi Sehingga Pasah Yang Ketiga Ini Terhubung Dengan Rangka Dari Peralatan Ini Maka Tidak Akan Mungkin Ada Arus Yang Mengalir Ketanah Karena Disini Tadi Sumbernya Tidak Ditanahkan Dan Kalaupun Misalnya Ditanahkan Karena Resistansinya Disini Relatif Besar Tentu Arus Yang Mengalir Itu Relatif Sangat Kecil Karena Arus Yang Mengalir Relatif Sangat Kecil Tentu Arus Tersebut Tidak Akan Mengganggu Pelayanan Dari Instalasi Di Bagian Pelanggarnya Ini Jadi Pada Sistem Citi Ini Jika Ada Permasalahan Isolasi Pada Salah Pasar Dari Ketiga Pasar Ini Itu Tidak Akan Mengganggu Pelayanan Tetapi Resiko Yang Akan Terjadi Itu Akan Menjadi Sangat Besar Jika Ternyata Misalnya Pasar L2 Ini Juga Mengalami Gangguan Sebagai Contoh Misalnya Anggaplah Pasar L2 Ini Juga Ikut Terganggu Artinya Ada Kebocoran Isolasi Sehingga Anggaplah Pasar L2 Ini Juga Terhubung Ke Rangka Peralatan Ini Artinya Sekarang Pasar L2 Dan L3 Ini Terhubung Singkat Melalui Bagian Ini Dan Tentunya Arus Gangguan Yang Mengalir Itu Relatif Sangat Besar Dan Ini Tentunya Relatif Jauh Lebih Berbahaya Dibandingkan Dengan Arus Gangguan Satu Pasar Yang Sudah Kita Bahas Pada Slide Sebelumnya Tadi Jadi Kalau Kita Simpulkan Pada Sistem IT Jika Terjadi Gangguan Satu Pasar Ketanah Itu Konflintas Pelayannya Tetap Terjaga Nah Seberapa Besar Arus Gangguan Yang Mengalir Ini Tentunya Berhubungan Dengan Analisis Hubung Singkat Khususnya Untuk Sistem Nah Seberapa Besar Arus Gangguan Yang Mengalir Ini Berkaitan Dengan Analisis Gangguan Untuk Sistem Tiga Pasar Dan Hal Ini Akan Kita Bahas Pada Mata Kuliah Lainnya Jadi Sistem IT Ini Akan Lebih Mudah Anda Pahami Jika Anda Telah Jika Anda Telah Memperoleh Mata Kuliah Yang Berhubungan Dengan Sistem Tiga Pasar Dan Analisis Galuan Oke Kita Lanjutkan Pembahasan Kita Masih Mengenai Sistem Pentanahan Kalau Kita Lihat Penghantar Penghantar Ini Tadi Ini Merupakan Penghantar Pengaman Atau Dikenal Dengan Istilah Protective Earth Atau Ada Juga Yang Mengistilah Dengan CPC Sedangkan Yang Ini Sama Ini Juga Penghantar Pengaman Nah Ini Juga Penghantar Pengaman Nah Untuk Bagian Ini Karena Sekarang Fungsinya Untuk Menghantarkan Arus Netral Beban Dan Untuk Mengalirkan Arus Gangguan Nah Ini Dikenal Dengan Istilah Konduktor Pen Artinya Fungsinya Sebagai Pengaman Dan Sebagai Konduktor Netral Nah Di Antara Keempat Sistem Pentanahan Ini Tentu Ada Sistem Pentanahan Yang Lebih Baik Ada Sistem Pentanahan Yang Lebih Buruk Kalau Kita Lihat Dulu Untuk Sistem Yang Keempat Ini Sistem TNC Nah Karena Disini Ground Dari Peralatannya Langsung Di Hubungkan Dengan Kawat Netral Ini Akan Sangat Berbahaya Jika Ternyata Misalnya Disini Hubungan Terminalnya Terbalik Misalnya Ternyata Yang Ini Masuk Ke Pasar Dan Yang Ini Masuk Ke Netral Tentunya Walaupun Tidak Ada Permasalan Pada Peralatannya Kalau Peralatannya Kita Sentuh Itu Akan Timbul Tegangan Atau Akan Timbul Sengatan Listrik Yang Sangat Berbahaya Jadi Untuk Instalasi TNC Ini Sebaiknya Hanya Digunakan Pada Instalasi Terbatas Dimana Peralatannya Ini Pemasangannya Sudah Secara Tetap Atau Pemasangannya Tidak Menggunakan Kotak Kontak Dan Tusuk Kontak Karena Kalau Ternyata Menggunakan Tusuk Kontak Ada Risiko Ketika Hubungan Dengan Tusuk Kontak Terbalik Yang Kita Bahas Tadi Bisa Jadi Misalnya Pasangnya Ini Masuk Kesini Nah Kalau Pasangnya Terhubung Kesini Tentu Pasangnya Terhubung Ke rangka Dari Peralatannya Dan Ini Relatif Sangat Berbahaya Kemudian Selain Pertimbangan Terhadap Tegangan Sentuh Atau Sengatan Listrik Pada Manusia Pemilihan Sistem Pentanaan Ini Juga Dipengaruhi Oleh Electromagnetic Compatibility Atau Kesesuaian Elektromagnetik Dan Hal Ini Tidak Akan Kita Bahas Di Mata Kuliah Ini Mungkin Anda Akan Peroleh Di Mata Kuliah Lainnya Tapi Secara Umum Maksud Dari Electromagnetic Compatibility Atau Sering Disingkat Dengan IMC Itu Maksudnya Adalah Suatu Peralatan Listrik Itu Sebaiknya Mampu Bekerja Jika Terpasang Pada Lingkungan Yang Banyak Mengandung Radiasi Radiasi Atau Emisi Emisi Elektromagnetik Nah Supaya Peralatan Peralatan Tadi Bisa Bekerja Di Lingkungan Yang Banyak Radiasi Elektromagnetik Sebaiknya Dipilih Pentanahan Yang Sesuai Dan Untuk Peralatan Peralatan Yang Pekat Terhadap IMC Itu Pentanahan Yang Baik Dengan Menggunakan Sistem TT Atau Sistem TNS Tetapi Tentu Untuk Koneksi Pentanahannya Tidak Sesederhana Seperti Yang Digambarkan Pada Bagian Ini Dan Hal Itu Mungkin Anda Akan Peroleh Di Mata Kuliah Lainnya Sedangkan Untuk TNCS Ini Relatif Kurang Baik Jika Peralatannya Bermasalah Dengan Radiasi Radiasi Elektromagnetik Jadi Jika Misalnya Ini Peralatannya Relatif Pekah Terhadap Radiasi Elektromagnetik Sebaiknya Kita Jangan Menggunakan Sistem TNCS Jadi Peralatan Peralatan Yang Khususnya Banyak Mengandung Komponen Komponen Elektronik Banyak Mengandung Komponen Komponen AC Itu Umumnya Relatif Rentan Terhadap Radiasi Radiasi Elektromagnetik Dan Sebenarnya Setiap Peralatan Elektronik Itu Harus Diuji Bagaimana Daya Tahannya Terhadap Radiasi Radiasi Atau Emisi Emisi Gelombang Elektromagnetik Yang Tidak Dikehendaki Biasanya Pada Peralatan Peralatan Yang Sudah Diuji Itu Ada Sertifikat Ujinya Dan Disertakan Ketika Kita Membeli Peralatan Tersebut Oke Jadi Kalau Kita Simpulkan Keempat Sistem Pentanaan Tersebut Sistem TT Ini Paling Handal Dan Dianjurkan Jika Instalasinya Itu Merupakan Gubung Pintar Dimana Banyak Peralatan Elektronik Atau Untuk Sistem Sistem Telekomunikasi Hanya Hanya Saja Disini Untuk Sistem TT Itu Ada Kelemahannya Yaitu Pada Kondisi Tanah Yang Kurang Baik Sulit Untuk Memperoleh Resistansi Pentanahan Yang Rendah Jadi Ingat Sesuai Dengan Pembahasan Kita Tadi Resistansi Pentanahan Untuk Sistem TT Itu Sebaiknya Nilainya Rendah Misalnya Lebih Kecil Dari 5 Ohm Dan Untuk Kondisi Tanah Yang Kurang Baik Itu Bisa Jadi Kita Tidak Bisa Mendapatkan Resistansi Yang Lebih Rendah Dari 5 Ohm Nah Hal Ini Akan Kita Bahas Pada Slide Berikutnya Nah Jika Kondisi Tanah Tadi Tidak Memungkinkan Kita Untuk Memperoleh Resistansi Pentanahan Yang Rendah Maka Sebaiknya Kita Bisa Menggunakan Sistem TNS Dan Sistem TNS Sini Tukan Dalam Sama Sistem Titi Hanya Saja Karena Disini Ada Tiga Kawat Yang Harus Kita Tarik Dari Sumber Kalau Anda Perhatikan Gambarnya Disini Ini Ada Tiga Konduktor Yang Harus Kita Sediakan Seandainya Sumber Ini Jarak Relatif Jauh Tentu Biaya Yang Harus Dikeluarkan Juga Akan Semakin Besar Nah Sistem Pentanahan Yang Umumnya Dipakai Untuk Instalasi Rumah Tinggal Atau Instalasi Instalasi Yang Bukan Merupakan Gedung Pintar Atau Bukan Untuk Sistem Telekomunikasi Itu Sistem TNCS Artinya Jika Gedung Kita Itu Tidak Terdapat Peralatan Elektronik Yang Bermasalah Dengan EMC Kita Bisa Menggunakan Sistem Pentanahan TNCS Kemudian Untuk Sistem TNC Sesuai Dengan Pembahasan Kita Tadi Ini Hanya Direkomendasikan Untuk Instalasi Sederhana Dan Dan Disini Tidak Disarankan Untuk Instalasi Dengan Risiko Kebakaran Tinggi Nah Kelemahannya Sesuai Dengan Pembahasan Kita Tadi Penghantar Pen Hanya Hanya Bisa Terpasang Secara Tetap Atau Kalau Misalnya Kita Menggunakan Kotak Kontak Dan Tusuk Kontak Maka Kontak Tusuk Ini Harus Dipastikan Supaya Kutub Tidak Bisa Ditukar Jadi Terminal Peralatan Untuk Pasanya Ini Harus Ada Jaminan Tidak Akan Tertukar Dengan Terminal Untuk Netralnya Karena Kalau Misalnya Disini Tertukar Misalnya Pasanya Masuk Ke Terminal Netral Tentunya Rangka Peralatannya Ini Juga Akan Timbul Tegangan Yang Relatif Tinggi Dan Jadi Kalau Misalnya Disini Terminalnya Disini Menggunakan Kotak Kontak Dan Tusuk Kontak Sebaiknya Tusuk Kontak Tidak Kita Cabut Artinya Selalu Tetap Terpasang Di Instalasinya Untuk Menghindari Kemungkinan Tertukarnya Terminal Pasah Dengan Terminal Netral Kemudian Kelemahan Yang Kedua Tadi Sistem TNC Ini Rentan Terhadap Kebakaran Kalau Anda Ingat Kembali Pembahasan Kita Mengenai Peralatan Proteksi TLCB Dengan Rating 500 Miliampere Atau 300 Miliampere Itu Bisa Digunakan Pada Instalasi Untuk Menghindari Resiko Bahaya Kebakaran Sebagai Contoh Misalnya Jika Peralatan Ini Arus Bebannya Misalnya Disini Butuh 1 Amper Dan Peralatan Ini Kita Anggap Isolasinya Ada Permasalahan Sehingga Timbul Kebocoran Anggaplah Kebocorannya Relatif Kecil Misalnya 600 Miliampere Berarti Arus Yang Mengalir Di Pengantar Pasah Ini Itu Totalnya 1 Amper Tambah Dengan 600 Miliampere Berarti 1,6 Amper Nah Arus Yang Mengalir Pada Pengantar Netral Tentunya Yang Pertama Adalah Arus Bebannya Tadi 1 Amper Nah Karena Disini Arus Bocornya Kalau Kita Lihat Ini Kembali Lagi Ke Kawah Netral Berarti Arus Bocor Yang 600 Miliampere Tadi Itu Juga Akan Mengalir Di Kawah Netral Artinya Arus Di Kawah Netral Ini Juga Sama Dengan Arus Pasanya Itu 1,6 Amper Nah Karena Arus Pasah Dengan Arus Netral Ini Sama Tentunya Kalau Misalnya Disini Kita Tambahkan LCB LCB Ini Tidak Akan Bisa Berfungsi Untuk Mendeteksi Kebocoran 600 Miliampere Tadi Ingat Prinsip Kerja LCB Itu Membandingkan Antara Arus Pasah Dan Arus Netral Jika Ada Perbedaan Arus Pasah Dan Arus Netral LCB Akan Bekerja Nah Karena Kebocorannya Tadi Tidak Bisa Dideteksi Tentunya Peralatan Ini Rentan Terhadap Timbulnya Kebakaran Kalau Anda Ingat Kembali Pembahasan Kita Mengenai LCB Arus Bocor Dengan Nilai Sekitar 500 Miliampere Itu Kemungkinan Besar Akan Mengakibatkan Timbulnya Percikan Api Pada Peralatan Nah Untuk Kasus Kita Tadi Arus Bocornya Disini Kita Asumsikan 600 Miliampere Dan Itu Dan Itu Nilainya Bisa Kita Anggap Arus Bocor Yang Bisa Mengakibatkan Timbulnya Percikan Api Pada Peralatan Apalagi Jika Misalnya Peralatan Ini Berada Atau Digunakan Pada Ruangan Yang Ada Sumber Gas Atau Ruangan Ruangan Yang Digunakan Misalnya Untuk Pengelasan Oke Jadi Sistem TNC Ini Sebaiknya Hanya Digunakan Untuk Keperluan Mendesak Dimana Instalasinya Itu Tidak Akan Kita Gunakan Dalam Waktu Yang Lama Atau Untuk Instalasi Yang Sederhana Kemudian Untuk Masalah Radial Elektromagnetik Atau Emisi Emisi Elektromagnetik Dalam Hal Ini Kaitannya Dengan EMC Secara Detail Itu Akan Anda Peroleh Di Mata Kuliah Yang Berhubungan Dengan Elektromagnetik Kompatibiliti Oke Kita Lanjutkan Sekarang Dengan Penentuan Ukuran Konduktor Dari Konduktor Pengamannya Kalau Anda Perhatikan Persamaan Ini Persamaan Ini Sudah Pernah Kita Bahas Ketika Kita Membicarakan Mengenai Peralatan Proteksi Kalau Kita Review Sedikit Maksud Dari Persamaan Ini Adalah Jika Pada Instalasi Terjadi Gangguan Khusususnya Gangguan Arus Hubung Singkat Yang Nilainya Relatif Sangat Besar Maka Arus Gangguan Tersebut Itu Tidak Boleh Mengalir Terlalu Lama Hal Ini Karena Jika Waktu Pemutusan Dari Alat Proteksinya Terlalu Lama Tentunya Peningkatan Panas Pada Konduktor Akan Semakin Tinggi Sebagai Contoh Misalnya Jika Pada Peralatan Ini Terdapat Masalah Isolasi Dan Permasalahan Isolasinya Sudah Terlalu Parah Atau Dengan Kata Lain Penghantar Pasahannya Ini Bisa Kita Anggap Terkoneksi Langsung Dengan Rangka Peralatannya Maka Arus Gangguan Yang Mengalir Di Penghantar Pengaman Ini Itu Nilainya Relatif Besar Nah Tentunya Supaya Peningkatan Panas Di Sini Tidak Terlalu Tinggi Maka Alat Proteksi Ini Harus Bekerja Dengan Waktu Tertentu Demikian Juga Jika Misalnya Luas Penampang Dari Konduktor Pengaman Ini Terlalu Kecil Itu Juga Bisa Mengakibatkan Peningkatan Panas Terlalu Tinggi Dan Konduktor Pengaman Ini Nah Dari Persamaan Ini Kita Bisa Menentukan Berapa Luas Penampang Yang Dibutuhkan Untuk Konduktor Pengaman Dengan Arus Gangguan Tertentu Dan Waktu Pemutusan Tertentu Jadi Ukuran Konduktor Pengaman Yang Kita Gunakan Itu Tidak Boleh Lebih Kecil Dari Hasil Yang Kita Peroleh Dari Persamaan Ini Ingat Waktu Pemutusan Gangguan Ini Ini Bisa Kita Peroleh Berdasarkan Karakteristik Alat Proteksi Yang Kita Gunakan Sedangkan Arus Hubung Singkat Yang Mungkin Terjadi Pada Instalasi Kita Ini Juga Bisa Kita Analisis Dan Hal Ini Akan Kita Bahas Pada Pertemuan Berikutnya Kemudian Ingat Bahwa Arus Gangguan Tadi Itu Sebenarnya Bisa Juga Mengalir Pada Penghantar Pasa Dan Penghantar Netral Hal Ini Tergantung Dari Sistem Pentanahan Yang Digunakan Artinya Ukuran Luas Penampang Dari Penghantar Pasa Dan Penghantar Netral Selain Dipengaruhi Oleh Arus Beban Maksimum Nya Juga Dipengaruhi Oleh Waktu Kerja Dari Arat Proteksi Dan Arus Gangguan Yang Mungkin Terjadi Pada Instalasi Kita Oke Jadi Metode Untuk Menentukan Ukuran Konduktor Penggaman Ini Sama Seperti Yang Sudah Kita Bahas Ketika Kita Membicarakan Peralatan Proteksi Oke Kita Lanjutkan Pembahasan Pembahasan Mengenai Resistansi Pentanahan Untuk Sistem TT Seperti Yang Sudah Kita Singgung Di Awal Tadi Bahwa Pada Sistem Pentanahan TT Ini Di Sisi Pelanggannya Ada Batang Pentanahan Yang Ditanam Kedalam Tanah Atau Dalam Hal Ini Dikenal Dengan Istilah Rot Nah Bentuk Pisis Dari Batang Pentanahan Itu Diberikan Pada Gambar Ini Ini contohnya Ketika Rot Ini Sudah Kita Tanam Kedalam Tanah Dan Konduktor Ini Ini Merupakan Konduktor Pengaman Yang Berhubungan Dengan Panel Yang Ada Di Instalasi Kita Kemudian Nilai Resistansi Dari Pentanah Ini Itu Dipengaruhi Oleh Yang Pertama Resistansi Jenis Tanah Dengan Satuan Ohm Meter Nah Resistansi Jenis Tanah Ini Nilainya Tergantung Dari Kondisi Tanah Dan Jenis Tanah Kemudian Yang Kedua Konfigurasi Dari Pentanahan Yang Kita Gunakan Atau Dimensi Dari Pentanahan Yang Kita Gunakan Sebagai Contoh Kalau Misalnya Kita Hanya Menggunakan Satu Batang Rot Maka Nilai Resistansi Pentanah Bisa Kita Hitung Menggunakan Persamaan Ini Demikian Juga Jika Misalnya Kita Menggunakan Dua Batang Rot Dimana Jarak Antar Rot Ini Lebih Besar Dari Panjang Rot Maka Persamaan Yang Bisa Gunakan Maka Persama Nya Ditunjukkan Oleh Bagian Ini Nah Untuk Jarak Antar Rot Yang Lebih Kecil Dari Panjang Rot Diberikan Oleh Persamaan Ini Nah Dalam Persamaan Ini Semua Dimensi Panjang Itu Dalam Satuan Meter Nah Selain Konfigurasi Pentanahan Menggunakan Satu Batang Atau Dua Batang Rot Itu Terdapat Berbagai Jenis Konfigurasi Pentanahan Ada Juga Pentanahan Yang Menggunakan Plat Atau Ada Juga Pentanahan Yang Menggunakan Sistem Bridge Seperti Yang Ditunjukkan Pada Gambar Ini Tentunya Konfigurasi Konfigurasi Tadi Itu Bertujuan Agar Nilai Resistansi Pentanahan Dari Instalasinya Sesuai Dengan Yang Ditetapkan Kemudian Resistansi Jenis Tanah Sesuai Dengan Yang Kita Singgung Tadi Itu Dipengaruhi Oleh Kondisi Tanah Nah Untuk Tanah Pasir Resistansi Jenis Tanah Itu Kisarannya 400 Oh Meter Kemudian Tanah Berpasir 300 Oh Meter Demikian Juga Untuk Tanah Liat 100 Oh Meter Dan Jenis Tanah Tanah Lainnya Nah Kalau Kita Perhatikan Persamaan Ini Disini Tampak Bahwa Untuk Mendapatkan Resistansi Pentanahan Yang Kecil Maka Resistansi Tanah Nya Juga Harus Relatif Lebih Kecil Kalau Kita Bandingkan Jenis Tanah Yang Ada Disini Tanah Tanah Tepian Sungai Ini Adalah Jenis Tanah Yang Paling Baik Agar Resistansi Pentanahannya Itu Menjadi Semakin Kecil Sedangkan Yang Paling Jelek Itu Adalah Tanah Pasir Artinya Kalau Misalnya Bangunan Kita Didirikan Pada Tanah Berpasir Kemudian Kemudian Hanya Menggunakan Satu Batang Rod Kemungkinan Besar Resistansi Pentanahan Sistem Titinya Itu Tidak Akan Memberikan Nilai Yang Diharapkan Nah Selain Itu Resistansi Jenis Tanah Juga Dipengaruhi Oleh Kondisi Lapisan Tanah Artinya Ada Kemungkinan Lapisan Tanah Yang Ada Di Permukaan Dengan Yang Ada Di Bagian Dalam Itu Jenis Tanah Ada Kemungkinan Berbeda Kemudian Dipengaruhi Juga Oleh Kandungan Zat Elektrolit Dalam Tanah Kemudian Yang Ketiga Dipengaruhi Oleh Kondisi Lingkungan Suhu Dan Cuaca Artinya Resistansi Jenis Tanah Ini Bisa Saja Nilainya Berubah Tergantung Dari Kondisi Cuaca Misalnya Pada Musim Hujan Itu Tentunya Resistansi Jenisnya Akan Berbeda Jika Kita Bandingkan Dengan Kondisi Jika Kita Bandingkan Dengan Musim Kemarau Nah Resistansi Jenis Tanah Ini Sebenarnya Bisa Kita Perbaiki Atau Bisa Kita Perkecil Dengan Menambahkan Zat Zat Tertentu Pada Bagian Tanah Yang Akan Kita Tanami Dengan Batang Pentanahan Misalnya Bisa Kita Tambahkan Dengan Bentonite Oke Kita Lanjutkan Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Dimensi Batang Pentanahan Atau Rot Disini Yang Pertama Kita Akan Melihat Bagaimana Pengaruh Panjang Rot Atau Kedalaman Penanaman Rot Terhadap Resistansi Pentanahan Kalau Misalnya Kita Bandingkan Di Kedua Gambar Ini Gambar Yang Kedua Ini Kedalaman Penanaman Rot Ini Lebih Dalam Dibandingkan Dengan Gambar Yang Sebelah Kiri Atau Panjang Rot Yang Sebelah Kanan Ini Lebih Panjang Daripada Rot Yang Ada Di Sebelah Kiri Nah Jika Misalnya Ada Arus Gaguan Untuk Gambar Yang Ada Di Sebelah Kanan Ini Kalau Kita Perhatikan Tentunya Arus Gangguannya Disini Itu Akan Lebih Mudah Mengalir Karena Disini Bagian Untuk Keluarnya Arus Gangguan Menuju Ke Tanah Itu Lebih Banyak Dibandingkan Jika Kedalaman Penanaman Rot Relatif Tidak Terlalu Dalam Jadi Semakin Dalam Penanaman Rot Atau Semakin Panjang Batang Rot Maka Bagian Perpemukaan Dari Rot Untuk Keluarnya Arus Gangguan Ini Semakin Banyak Sehingga Arus Listriknya Juga Akan Semakin Mudah Bergerak Atau Resistansi Pentanah Akan Semakin Kecil Sebaliknya Jika Penanaman Rot Sebaliknya Jika Rot Ini Tidak Terlalu Panjang Maka Jalur Untuk Keluar Arus Ini Juga Relatif Sedikit Sehingga Pergerakan Arus Disini Itu Hambatannya Relatif Lebih Besar Nah Hal Ini Bisa Juga Kita Analisis Menggunakan Persamaan Ini Jadi Disini Kasus Untuk Satu Batang Rot Dengan Panjang L Dan Jari Jari Sebesar A Jika Misalnya Kita Andaikan Rot Ini Tetap Untuk Kedua Kasus Ini Kemudian Radius Dari Rot Nya Juga Sama Nah Kalau Kita Hitung Misalnya Kita Hitung Untuk L Yang Pertama Misalnya 2 Meter Kemudian Kita Hitung Untuk L Yang Kedua Misalnya 4 Meter Tentu Resistansi Pentanaan Dengan Rot 4 Meter Itu Relatif Lebih Kecil Dibandingkan Jika Batang Pentanahannya Hanya 2 Meter Demikian Juga Misalnya Kalau Kita Bandingkan Resistansi Pentanahan Untuk Rot Dengan Diameter Yang Relatif Kecil Dengan Diameter Yang Relatif Besar Tentu Resistansi Untuk Rot Dengan Diameter Yang Lebih Besar Nilainya Lebih Kecil Dibandingkan Dengan Resistansi Untuk Rot Yang Diameternya Lebih Kecil Jadi Semakin Besar Diameter Atau Semakin Besar Jari-jari Batang Pentanahannya Maka Resistansi Pentanahannya Juga Juga Akan Semakin Kecil Kemudian Bagaimana Jika Misalnya Kita Dihadapkan Pada Dua Pilihan Untuk Memperkecil Resistansi Pentanahannya Apakah Kita Perpanjang Rot Atau Apakah Kita Akan Memperbesar Diameter Dari Rot Nah Disini Kita Diameter Di Gambar Ini Di Perlihatkan Bagaimana Perubahan Resistansi Pentanahan Berdasarkan Diameter Rot Dan Panjang Rot Atau Kedalaman Penanamannya Kita Lihat Dulu Pengaruh Dari Panjang Atau Kedalaman Penanaman Disini Kita Ambil Untuk Yang Diameternya Satu Inci Kalau Kita Lihat Untuk Kedalaman Penanaman Sebesar 20 Fit Atau Panjang Rot 20 Fit Dengan Diameter Satu Inci Resistansi Pentanahannya Disini Itu Sekitar 16 Ohm Nah Jika Kedalaman Penanamannya Kita 40 Fit Resistansi Pentanahannya Disini Menjadi 8 Ohm Atau Dengan Kata Lain Jika Panjang Rot Kita Buat Menjadi Dua Kalinya Maka Resistansinya Akan Turun Menjadi Setengahnya Awalnya Tadi Disini 16 Menjadi 8 Ohm Atau Penurunannya Sekitar 50% Sekarang Bagaimana Dengan Pengaruh Dari Diameter Rot Tentunya Untuk Melihat Pengaruh Diameter Rot Disini Kita Harus Mengambil Kedalaman Penanaman Yang Sama Misalnya Kita Ambil Kedalaman Penanaman Sebesar 40 Fit Nah Untuk Rot Dengan Diameter Setengah Inci Resistansi Pentanahannya Disini 10 Ohm Sedangkan Untuk Rot Yang Diameternya 1 Inci Resistansi Pentanahannya Disini 8 Ohm Kalau Kita Perhatikan Yang Awalnya Ini Setengah Inci Menjadi 1 Inci Artinya Diameternya Ini Kita Tingkatkan Menjadi Dua Kalinya Sedangkan Perubahan Resistansi Pentanahannya Kalau Kita Lihat 10 Turun Menjadi 8 Artinya Perubahannya Hanya Sekitar 20% Nah Dari hal ini Kita Bisa Menyimpulkan Bahwa Panjang Rot Atau Kedelaman Penanaman Itu Lebih Berpengaruh Terhadap Resistansi Pentanahan Dibandingkan Dengan Diameter Dari Dari Selanjutnya Di sini Kita Akan Membahas Sebuah Contoh Kasus Kita Baca Dulu Kasusnya Dua Buah Batang Pentanahan Atau Rot Dengan Diameter 2 Sentimeter Ditanam Sedalam 2 Meter Pada Tanah Yang Homogen Pada Setiap Lapisannya Nah Ini Maksudnya Permukaan Atas Dengan Permukaan Yang Ada Di Bagian Bawah Itu Memiliki Resistansi Jenis Tanah Yang Sama Nah Jenis Tanah Sendiri Merupakan Tanah Lempung Dengan Resistansi Jenis Sebesar 40 Oh Meter Jadi Untuk Kasus Ini Jumlah Batang Pentanah Ada Dua Buah Dan Ditanam Sedalam 2 Meter Tentunya Disini Yang Menjadi Permasalahan Berapa Sebaiknya Jarak Antara Kedua Rod Ini Ingat Semakin Jauh Jarak Antara Kedua Rod Tentu Akan Dibutuhkan Kawat Pentanahan Yang Lebih Panjang Karena Kedua Rod Tadi Itu Harus Kita Hubungkan Tentunya Disini Kita Harus Menggunakan Persamaan Sesuai Dengan Yang Kita Bahas Pada Slide Sebelumnya Tadi Kalau Kita Lihat Lagi Persama Nah Disini Ada Dua Persamaan Yang Harus Kita Gunakan Yang Pertama Persamaan Ini Kita Gunakan Jika Jarak Antar Rod Itu Lebih Dari Panjang Rod Rod Ingat Tadi Panjang Rod 2 Meter Berarti Jika Jarak Antara Kedua Rod Ini Lebih Dari 2 Meter Maka Persamaan Ini Yang Harus Digunakan Nah Sebaliknya Jika Jarak Antar Rod Ini Lebih Kecil Dari 2 Meter Maka Persamaan Ini Yang Harus Kita Gunakan Ingat Pada Persamaan Ini Dimensi Panjang Itu Semuanya Dalam Satuan Meter Artinya Diameter Dari Rod Ini Ini Harus Kita Ubah Menjadi Satuan Meter Kemudian Kita Bagi Dua Karena Pada Persamaan Tadi Yang Digunakan Adalah Radius Atau Jari Jarinya Jadi Jari Jari Dari Rod 0,01 Meter Nah Kalau Kita Hitung Untuk Jarak Rod Nah Kalau Kita Hitung Untuk Jarak Antar Rod Sebesar 0,25 Meter Tentunya Ini Kita Harus Gunakan Persamaan Yang Di Tengah Tadi Itu Diperoleh Hasil 13,07 Ohm Kemudian Untuk Jarak 0,5 Meter Diperoleh Hasil 12,06 Ohm Kemudian Untuk Jarak 0,75 Meter Diberikan Hasil Ini Dan Seterusnya Nah Tentunya Untuk Jarak Rod Yang 3 Meter Persamaan Yang Harus Kita Gunakan Adalah Persamaan Yang Ketiga Tadi Nah Nah Kalau Kita Hitung Dengan Menggunakan Persamaan Pada Slide Sebelumnya Tadi Untuk Jarak Rod Sebesar 0,25 Meter Maka Diperoleh Resistansi Pentanahan Sebesar 13,07 Ohm Nah Tentunya Persamaan Yang Digunakan Karena Disini Jaraknya Lebih Kecil Dari Panjang Rod Kita Harus Menggunakan Persamaan Yang Ketiga Demikian Juga Untuk Jarak 0,5 Sampai Dengan 1 Meter Ini Kita Harus Menggunakan Persamaan Yang Ketiga Sehingga Diperoleh Hasil Seperti Yang Ditunjukkan Pada Tabel Ini Nah Untuk Jarak Rod Dari 3 Meter Sampai Dengan 9 Meter Kita Harus Menggunakan Persamaan Yang Kedua Karena Untuk Bagian Ini Jarak Antar Rod Sudah Lebih Besar Dari Panjang Rod Dan Diperoleh Hasil Seperti Yang Ditunjukkan Pada Bagian Ini Nah Kalau Kita Perhatikan Hasil Yang Diperoleh Disini Untuk Jarak 0,25 Kalau Kita Bandingkan Dengan Jarak 0,5 Ini Perubahannya Sekitar 1 Ohm Tetapi Untuk Jarak 7 Meter Dan 9 Meter Itu Perubahannya Relatif Sangat Kecil Hanya Sekitar 0,1 Ohm Jadi Dari 3 Meter Sampai Dengan 9 Meter Penurunan Nilai Resistansinya Disini Ini Relatif Sudah Tidak Berarti Lagi Nah Hasil Ini Kalau Kita Buat Dalam Bentuk Grafik Ditunjukkan Pada Gambar Ini Nah Disini Terlihat Bahwa Dari Jarak 3 Meter Sampai Dengan 9 Meter Ini Perubahan Atau Penurunan Resistansinya Itu Sudah Tidak Terlalu Besar Nah Sebenarnya Disini Bisa Saja Kita Menggunakan Jarak Yang Paling Jauh Misalnya Kita Gunakan Jarak 9 Meter Tetapi Tentunya Kita Harus Mempertimbangkan Karena Ada Kemungkinan Bagian Tanah Yang Kita Gunakan Untuk Menanam Rod Ini Akan Digunakan Untuk Kepentingan Lain Nah Jika Kita Akan Mempertimbangkan Hal Tersebut Tentunya Sebaiknya Kita Memilih Jarak Antara 3 Sampai Dengan 5 Meter Atau Kita Bisa Menggunakan Jarak Rod Pada Jarak 5 Meter Sehingga Resistansi Pentanan Kita Itu Sebesar 9,66 Ohm Nah Selain Menggunakan Pertimbangan Ini Bisa Juga Kita Menggunakan Pertimbangan Lain Yaitu Kedua Rod Tadi Kita Sambung Kemudian Kita Tanam Pada Tanah Yang Sama Sehingga Kedalamannya Sehingga Kedalaman Penanamannya Menjadi 4 Meter Ingat Tadi Setiap Rod Panjangnya 2 Meter Kalau Kita Sambung Berarti Kedalaman Penanamannya Sebesar 4 Meter Nah Ini Kalau Kita Hitung Tentunya Kita Harus Menggunakan Persamaan Yang Pertama Yaitu Untuk Satu Batang Rod Dan Diperoleh Hasil Resistansinya Sebesar 10,2 Ohm Jadi Jika Seandainya Bagian Tanah Yang Kita Miliki Luasannya Relatif Terbatas Kedua Rod Ini Bisa Kita Sambung Kemudian Kita Tanam Dengan Kedalaman 4 Meter Karena Resistansi Pentanahan Yang Dihasilkan Untuk Kedalaman Penanaman 4 Meter Ini Relatif Tidak Terlalu Jauh Berbeda Dengan Menggunakan Dua Batang Rod Dengan Jarak Sekitar 5 Meter Nah Demikian Juga Sebaliknya Jika Misalnya Batang Pentanahan Yang Kita Beli Ternyata Satu Batang Yaitu 4 Meter Kemudian Kita Tidak Bisa Lagi Menanam Sedalam 4 Meter Mungkin Karena Di Lepisan Tanah Ada Bebatuan Maka Batang Pentanahan Tadi Bisa Kita Potong Menjadi Dua Bagian Kemudian Kita Tanam Pada Jarak 5 Meter Jadi Kalau Kita Simpulkan Sebenarnya Ada Beberapa Alternatif Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Memperoleh Resistansi Pentanahan Yang Kita Inginkan Nah Hasil Hasil Ini Silahkan Anda Anilisi Silahkan Anda Hitung Menggunakan Persamaan Yang Sudah Kita Bahas Tadi Oke Kita Sampai Ke Bagian Akhir Dari Pembahasan Kita Untuk Pertemuan Kali Ini Yaitu Mengenai Pengukuran Resistansi Pentanahan Tapi Sebelum Kita Masuk Bagaimana Metode Pengukurannya Disini Kita Akan Melihat Dulu Bagaimana Pengaruh Lapisan Tanah Atau Jarak Permukaan Tanah Terhadap Resistansi Pentanahan Nah Di gambar Ini Diberikan Satu Batang Rod Yang Ditanam Kedalam Tanah Nah Jika Seandainya Pada Instalasinya Terdapat Gangguan Arus Gangguan Ini Akan Mengalir Melalui Rod Kemudian Keluar Ke Bagian Tanah Yang Ada Di Sekitar Rod Ini Nah Kalau Kita Perhatikan Untuk Jarak Yang Dekat Dengan Rod Ini Bagian Ini Atau Bagian Ini Karena Ruang Gerak Untuk Arusnya Disini Relatif Kecil Tentunya Aliran Arusnya Ini Hambatannya Juga Relatif Besar Sedangkan Untuk Bagian Yang Jauh Dari Batang Pentanahan Misalnya Di bagian Ini Nah Ruang Gerak Untuk Aliran Arusnya Disini Semakin Luas Sehingga Arusnya Akan Semakin Bebas Mengalir Artinya Untuk Bagian Yang Jauh Dari Batang Pentanan Ini Hambatan Untuk Arusnya Itu Akan Semakin Kecil Jadi Untuk Bagian Ini Hambatan Untuk Aliran Arusnya Relatif Besar Semakin Jauh Dari Rod Atau Untuk Lapisan Yang Ini Arusnya Akan Semakin Mudah Mengalir Artinya Hambatan Terhadap Arus Pada Bagian Lapisan Ini Itu Juga Relatif Semakin Kecil Nah Hal Ini Bisa Kita Analogikan Dengan Rangkaian Seperti Yang Ditunjukkan Pada Gambar Ini Jadi Untuk Bagian Ini Ini Bisa Kita Anggap Nilai Resistansi Untuk Lapisan Yang Ini Sedangkan R Per Tiga Ini Bisa Kita Asumsikan Sebagai Resistansi Yang Mewakili Lapisan Yang Ini Dan Seterusnya Jadi Semakin Jadi Semakin Jauh Permukaan Tanah Terhadap Rodnya Maka Semakin Banyak Juga Resistansi Yang Tersusun Paralel Kalau Misalnya Disini Kita Anggap Nilainya Sebesar R Maka Di Bagian Ini Nilainya Sebesar R Per 29 Artinya Untuk Bagian Yang Jauh Dari Rod Ini Nilai Resistansinya Itu Relatif Sangat Kecil Sehingga Bisa Diabaikan Nah Kemudian Bagaimana Dengan Resistansi Pentanahan Dari Batang Pentanahan Ini Nah Dari Gambar Ini Terlihat Kalau Misalnya Ada Arus Gangguan Kemudian Arus Gangguannya Ini Mengalir Melalui Rod Kemudian Mengalir Di Bagian Ini Terlihat Bahwa Resistansi Yang Mempengaruhi Aluran Arus Tersebut Adalah Resistansi Di Bagian Ini Kemudian Ditambahkan Dengan Bagian Ini Kemudian Ditambahkan Dengan Bagian Ini Dan Seterusnya Tetapi Karena Bagian Yang Jauh Tadi Ini Nilainya Relatif Kecil Nah Tentunya Pengaruhnya Juga Tidak Terlalu Berarti Jadi Dari Gambar Ini Kita Bisa Menyimpulkan Bahwa Bagian Tanah Yang Jaraknya Jauh Terhadap Rod Itu Bisa Kita Abaikan Pengaruhnya Terhadap Resistansi Dari Pentanahan Rod Sebagai contoh Disini Kita Akan Memperlihatkan Bagaimana Pengaruh Dari Resistansi Untuk Bagian Bagian Permukaan Tanah Yang Jaraknya Jauh Dari Rod Jadi Kalau Misalnya Ini Kita Anggap Untuk Jarak 1 Meter Disini Resistansinya Kita Asumsikan 2 Ohm Berarti 2 Ohm Ini Adalah Bagian Bagian Ini Kemudian Untuk Jarak 3 Meter Anggaplah Bagian Ini Berarti Disini Resistansinya R Ditambah Dengan R Per 3 Diperoleh Hasil 2 67 Nah Pada Jarak 5 Meter 5 Meter Anggaplah 5 Meter Itu Dari Sini Sampai Dengan Sini Berarti Resistansinya Dari Titik Ini Sampai Titik Ini Berarti R Diserikan Dengan R Per 3 Diserikan Dengan R Per 5 Diperoleh Hasil 3 07 Nah Ini Kalau Kita Teruskan Sampai Jarak 35 Meter Disini Terlihat Bahwa Pada Bagian Bagian Atau Jarak Yang Jauh Ini Perubahan Nilai Resistansi Pentanah Ini Sudah Relatif Sangat Kecil Kalau Misalnya Untuk Pentanahan Ini Kita Akan Mengambil Nilai Toleransi Sebesar 2 Persen Maka Maka Bisa Kita Anggap Bahwa Resistansi Pentanahan Untuk Rode Ini Itu Sebesar 4,6 Ohm Oke Kita Lanjutkan Dengan Pengukuran Resistansi Pentanahan Tadi Kita Sudah Membahas Bagaimana Persamaan Yang Digunakan Untuk Menghitung Resistansi Pentanahan Kalau Kita Review Kembali Persamaannya Oke Jadi Ini Untuk Persamaan Dimana Yang Digunakan Hanya Satu Batang Rot Ini Untuk Dua Batang Rot Dan Antar Rot Lebih Kecil Dari Panjang Rot Nah Dari Persamaan Ini Terlihat Bahwa Untuk Menentukan Resistansinya Kita Harus Mengetahui Berapa Resistansi Jenis Dari Tanah Nah Tentunya Di Dalam Persamaan Ini Resistansi Jenis Tanah Kita Anggap Seragam Dari Permukaan Yang Atas Sampai Dengan Permukaan Di Bagian Dalam Sementara Kondisi Realnya Sendiri Bisa Jadi Kondisi Bagian Tanah Yang Ada Di Atas Itu Berbeda Dengan Kondisi Tanah Yang Ada Di Bagian Permukaan Dalam Kemudian Resistansi Jenis Tanah Ini Juga Bisa Diukur Tetapi Disini Hal Tersebut Tidak Kita Bahas Silahkan Anda Pelajari Sendiri Bagaimana Metode Pengukuran Resistansi Jenis Tanah Oke Jadi Persamaan Tadi Itu Tentunya Dibutuhkan Dalam Aspek Perencanaan Suatu Pentanahan Dimana Kondisi Tanahnya Atau Resistansi Jenis Tanahnya Sudah Bisa Kita Ketahui Atau Sudah Bisa Kita Perkirakan Dan Tentunya Hasil Perencanaan Tersebut Harus Kita Bandingkan Dengan Kondisi Real Atau Kondisi Sebenarnya Berapa Resistansi Pentanahan Dari Sistem Yang Telah Kita Buat Nah Pada Bagian Ini Kita Akan Membahas Kita Akan Melihat Bagaimana Metode Pengukuran Resistansi Pentanahan Nah Konsep Pengukuran Resistansi Pentanahan Yaitu Dengan Menginjeksikan Arus Kedalam Tanah Kalau Kita Lihat Di gambar Ini Ini Merupakan Alat Ukurnya Ini Sumber Arus Kemudian Ini Bagian Untuk Mengukur Seberapa Besar Arus Yang Mengalir Kemudian Ini Untuk Mengukur Tegangan Yang Timbul Pada Permukaan Tanah Kemudian Bagian X Ini Ini Adalah Rot Atau Batang Pentanahan Yang Akan Kita Ukur Resistansi Pentanah Nah Bagian Y Ini Ini Merupakan Elektrode Bantu Dalam Hal Ini Elektrode Bantu Untuk Mengukur Tegangan Yang Timbul Di Permukaan Tanah Sedangkan Bagian Z Ini Ini Merupakan Elektrode Bantu Dalam Hal Ini Elektrode Bantu Arus Jadi Ketika Alat Ini Kita Aktifkan Maka Alatnya Akan Menginjeksikan Arus Melalui Elektrode Bantu Arus Atau Bagian Z Kemudian Arus Nya Tadi Akan Mengalir Di Dalam Tanah Menuju Batang Pentanahan Yang Akan Kita Ukur Resistansinya Kemudian Balik Lagi Ke Sumber Arus Nah Arus Yang Mengalir Di Bagian Tanah Ini Itu Tentunya Akan Menimbulkan Atau Akan Menghasilkan Tegangan Tegangan Tertentu Tergantung Dari Jarak Elektrode Tegangan Terhadap Batang Pentanahan Yang Akan Kita Ukur Resistansinya Jadi Dengan Mengetahui Arus Yang Di Injeksikan Kedalam Tanah Kemudian Dengan Mengetahui Berapa Tegangan Yang Timbul Antara Elektrode Yang Akan Kita Ukur Dengan Elektrode Y Kita Bisa Menghitung Berapa Resistansi Dari Batang Pentanahan Ini Yaitu Dengan Menggunakan Hukum Ohm Jadi Resistansinya Itu Adalah Tegangan Yang Timbul Dibagi Dengan Arus Yang Dienjeksikan Sebagai Contoh Misalnya Jika Arus Yang Dienjeksikan Ini Sebesar 1 Amper Kemudian Tegangan Yang Timbul Disini Sebesar 20 Pol Jadi Tegangan Antara X Dan Y Sebesar 20 Pol Berarti Resistansi Batang Pentanahan Ini Adalah 20 Per Satu Yaitu Sekitar 20 Ohm Nah Hal Yang Harus Kita Perhatikan Disini Adalah Berapa Jarak Elektrode Bantu Tegangan Atau Elektrode Y ini Terhadap Batang Pentanahan Yang Akan Kita Ukur Resistansinya Karena Tentunya Kalau Misalnya Y Kita Posisikan Disini Dibandingkan Kalau Y Kita Posisikan Disini Tentu Memberikan Tegangan Yang Berbeda Karena Kalau Kita Posisikan Pada Jarak Ini Bagian Tanah Yang Terukur Itu Tentunya Lebih Banyak Demikian Juga Kalau Misalnya Elektrode Y Kita Posisikan Disini Itu Bagian Tanah Yang Terukur Yang Mempengaruhi Resistansi Dari Batang Pentanahan Ini Bagian Tanah Nya Juga Relatif Lebih Sedikit Tentunya Tegangan Yang Timbul Di Titik Ini Lebih Kecil Dibandingkan Tegangan Yang Timbul Di Bagian Ini Jadi Sekarang Yang Jadi Masalah Elektrode Y Sebaiknya Kita Posisikan Dimana Sehingga Kita Memperoleh Resistansi Pentanahan Yang Akurat Jadi Yang Menjadi Permasalahan Disini Dimana Posisi Elektrode Y Sehingga Kita Bisa Menentukan Berapa Sebenarnya Resistansi Batang Pentanahan Yang Akan Kita Ukur Ini Sebagai Contoh Misalnya Tadi Kalau Kita Posisikan Disini Ternyata Tegangannya 20 Berarti R 20 Ohm Kalau Kita Posisikan Disini Anggaplah Tegangannya Timbul 15 Volt Berarti R 15 Per 1 Atau 15 Ohm Nah Mana Yang Harus Kita Jadikan Acuan Untuk Menentukan Berapa Resistansi Pentanahannya Artinya Kita Harus Betul Betul Memperhatikan Posisi Elektrode Y Ini Sehingga Hasil Pengukuran Kita Itu Bisa Mewakili Resistansi Batang Pentanahan Yang Kita Ukur Oke Sebelum Kita Sampai Dengan Penentuan Jarak Elektrode Bantu Tegangan Disini Kita Lihat Dulu Berapa Sebaiknya Jarak Elektrode Bantu Arus Terhadap Batang Pentanahan Yang Akan Kita Ukur Resistansinya Nah Di Tabel Ini Diberikan Berapa Sebaiknya Jarak Elektrode Bantu Arus Terhadap Rot Atau Batang Pentanahan Yang Akan Kita Ukur Resistansinya Dan Disini Jaraknya Dipengaruhi Oleh Kedalaman Atau Panjang Rot Nah Di Tabel Ini Untuk Ukuran Rot Sebesar 1 Inci Jadi Diameter Rot Di 1 Inci Nah Untuk Kedalaman Penanaman 6 Fit Atau 6 Kaki Jarak Elektrode Bantu Arus Sebaiknya Tidak Kurang Dari 72 Fit Untuk 8 Fit Atau Kedalaman Atau Panjang Rot 8 Sebaiknya Jaraknya Atau Jarak Elektrode Bantu Arus Terhadap Rot Yang Akan Kita Ukur Resistansinya Itu Tidak Kurang Dari 80 Fit Dan Seterusnya Nah Untuk Rot Rot Dengan Diameter Setengah Inci Jarak Pada Tabel Ini Bisa Kita Kurangi 10% Sedangkan Untuk Diameter Rot 3 Per 8 Inci Jarak Elektrode Bantu Arus Ini Bisa Kita Kurangi 8% Untuk Rot 2 Inci Nah Ini Sebaiknya Jarak Elektrode Bantu Arus Arusnya Ini Kita Tambah Dengan 10% Nah Selain Menggunakan Nilai-nilai Yang ada Pada Tabel Ini Untuk Menentukan Jarak Elektrode Bantu Arus Bisa Juga Dengan Menggunakan Persamaan Ini Jadi 2 Kali Jarak Z Atau 2 Kali Jarak Dari Elektrode Bantu Arus Itu Harus Lebih Besar Atau Sebaiknya Lebih Besar Dari 10 Kali Panjang Elektrodenya Sebagai Contoh Misalnya Kalau Road Atau Panjang Elektrodenya 4 Meter Berarti 10 Kali 4 Sini 40 Meter Maka Jarak Elektrode Bantu Arus Sebaiknya Tidak Kurang Dari 20 Meter Jadi Kalau Misalnya Panjang 4 Meter Maka Jarak Elektrode Berbantu Arus Terhadap X Ini Sebaiknya Tidak Kurang Dari 20 Meter Nah Hal Ini Sebenarnya Bertujuan Agar Pengukuran Yang Kita Peroleh Itu Nilainya Lebih Akurat Karena Kalau Kita Menggunakan Panjang Atau Jarak Yang Terlalu Kecil Hasil Pengukuran Kita Itu Bisa Dikatakan Tidak Akurat Oke Jadi Agar Hasil Pengukuran Kita Relatif Akurat Sebaiknya Jarak Elektrode Bantu Arus Terhadap Rod Yang Kita Ukur Ini Jaraknya Memenuhi Angka Angka Pada Tabel Tadi Atau Jika Seandainya Ukuran Kabel Dari Alat Ukur Kita Itu Lebih Dari Angka Pada Tabel Tadi Itu Sebaiknya Penggunaan Kabel Dari Alat Ukurnya Kita Maksimalkan Dan Tentunya Hal Itu Akan Semakin Baik Jadi Intinya Jarak Antara Z Atau Elektrode Arus Ini Terhadap Rod Yang Kita Ukur Sebaiknya Kita Buat Jarak Semaksimal Mungkin Nah Tujuan Membuat Jarak Elektrode Bantu Arus Terhadap Rod Yang Kita Ukur Ini Semaksimal Mungkin Atau Sejauh Mungkin Itu Adalah Agar Bagian Tanah Yang Mempengaruhi Elektrode Yang Akan Kita Ukur Dengan Bagian Tanah Yang Mempengaruhi Elektrode Bantu Arus Itu Tidak Saling Tumpang Tindi Ingat Pembahasan Kita Tadi Di Awal Bahwa Jarak Permukaan Tanah Terhadap Rod Untuk Jarak-jarak Yang Lebih Jauh Itu Bisa Kita Abaikan Artinya Bagian Tanah Yang Ada Di Sini Artinya Untuk Jarak Bagian Ini Terhadap Batang Pentahan Ini Ini Bagian Tanah Bisa Kita Asumsikan Pengaruh Terhadap Resistansi Dari Rod Ini Sudah Relatif Sangat Kecil Demikian Juga Untuk Elektrode Bantu Arus Bagian Tanah Yang Ada Di Bagian Ini Karena Jaraknya Sudah Relatif Jauh Terhadap Elektrode Bantu Arus Maka Bagian Tanah Yang Ada Disini Kita Asumsikan Tidak Berpengaruh Lagi Terhadap Resistansi Dari Elektrode Bantu Arus Nah Di Gambar Bagian Bawah Ini Disini Diberikan Bagaimana Perubahan Resistansi Dari Batang Pentanaan Ini Berdasarkan Jarak Elektrode Bantu Tegangannya Sebagai Contoh Misalnya Kalau Elektrode Bantu Tegangannya Kita Posisikan Disini Kalau Anda Perhatikan Kalau Posisinya Disini Berarti Bagian Tanah Yang Mempengaruhi Resistansi Dari Rode Ini Itu Relatif Sedikit Hanya Dari Sini Sampai Sini Nah Karena Bagian Tanah Yang Mempengaruhinya Sedikit Tentu Tegangannya Juga Akan Kecil Jadi Pembacaan Tegangannya Disini Akan Relatif Kecil Dengan Demikian Pembagian Tegangan Dengan Arus Injeksi Tadi Itu Juga Akan Memberikan Nilai Resistansi Yang Relatif Kecil Kalau Jaraknya Ini Kita Tingkatkan Misalnya Sampai Titik Ini Tentu Pembacaan Tegangannya Akan Semakin Besar Sehingga Pembagian Tegangan Dengan Arus Akan Memberikan Resistansi Juga Yang Relatif Besar Nah Pada Jarak Dari Titik Ini Sampai Dengan Titik Ini Maka Bagian Tanah Yang Ada Di Bagian Ini Sampai Dengan Di Bagian Ini Itu Bisa Kita Anggap Tidak Lagi Mempengaruhi Resistansi Dari Rod Yang Kita Ukur Sehingga Disini Kalau Anda Perhatikan Ini Resistansi Yang Diberikan Itu Relatif Hampir Sama Ya Tentunya Hal Ini Disebabkan Karena Karena Tegangan Yang Terbaca Di Titik Ini Sampai Dengan Titik Ini Itu Pembacaan Tegangannya Relatif Hampir Sama Sehingga Pembagian Tegangan Dengan Arus Itu Akan Memberikan Nilai Resistansi Juga Relatif Hampir Sama Nah Kemudian Bagaimana Kalau Misalnya Elektroda Y Ini Kita Geser Di Posisi Ini Nah Kalau Anda Perhatikan Di Posisi Ini Maka Pengukuran Tegangan Antara Titik X Dan Y Itu Juga Sudah Melibatkan Bagian Tanah Yang Mempengaruhi Elektroda Bantu Arus Nah Karena Di Sini Bagian Tanah Nya Juga Sudah Melibatkan Bagian Tanah Yang Mempengaruhi Elektroda Arus Maka Pembacaan Tegangannya Di Sini Akan Semakin Naik Sehingga Pembagian Tegangan Dengan Arus Itu Juga Akan Memberikan Resistansi Yang Juga Nilainya Relatif Naik Nah Artinya Kalau Elektroda Tegangannya Disini Itu Sebenarnya Resistansi Yang Terukur Pada Titik Ini Itu Juga Melibatkan Resistansi Dari Elektroda Bantu Arus Artinya Resistansi Yang Terbaca Di Bagian Ini Itu Tidak Bisa Kita Gunakan Atau Tidak Bisa Kita Jadikan Acuan Sebagai Resistansi Dari Batang Pentanahan Yang Akan Kita Ukur Apalagi Kalau Misalnya Elektroda Tegangannya Kita Letakkan Disini Nah Ini Resistansinya Ini Sudah Melibatkan Resistansi Dari Elektroda Arusnya Sementara Yang Kita Ukur Tadi Hanya Resistansi Dari Batang Pentanahan Yang Kita Tanam Jadi Untuk Batang Pentanahan Ini Itu Resistansinya Diberikan Di Bagian Ini Atau Di Bagian Yang Hasilnya Relatif Hasilnya Disini Relatif Rata Atau Perubahannya Relatif Sangat Kecil Jadi Inilah Resistansi Dari Pentanahannya Oke Kalau Kita Ulangi Kalau Misalnya Elektrode Tegangannya Ini Kita Ubah Ubah Posisinya Dari Jarak Ini Kemudian Kita Ubah Kesini Kemudian Kita Ubah Kesini Kemudian Diubah Disini Kemudian Diubah Disini Sampai Dengan Titik Ini Maka Pembacaan Resistansi Alat Ukurnya Kalau Kita Gambarkan Grafiknya Itu Ditunjukkan Pada Gambar Di Bagian Bawah Ini Apada Jarak Yang Dekat Karena Disini Bagian Tanah Yang Dilibatkan Relatif Sedikit Maka Tegangan Yang Terbaca Tentunya Juga Akan Relatif Kecil Sehingga Pembagian Tegangan Dengan Arus Akan Memberikan Nilai Resistansi Yang Kecil Ketika Elektrode Tegangannya Kita Tambah Jarak Maka Pembacaan Tegangan Juga Akan Relatif Besar Sehingga Pembagian Tegangan Dengan Arus Akan Memberikan Nilai Resistansi Juga Yang Semakin Besar Nah Pada Titik Ini Sampai Dengan Titik Ini Karena Bagian Ini Jaraknya Sudah Relatif Jauh Dari Batang Pentanaan Yang Kita Ukur Maka Pengaruh Bagian Ini Terhadap Resistansi Dari Batang Pentanaan Ini Itu Pengaruh Relatif Sudah Sangat Kecil Sehingga Pembacaan Tegangannya Untuk Bagian Ini Juga Relatif Hampir Sama Dan Kalau Kita Bagi Tegangan Yang Terbaca Dengan Arus Injeksi Tentunya Diberikan Nilai Resistansi Juga Yang Relatif Hampir Sama Kemudian Kalau Elektrode Tegangan Ini Kita Geser Sehingga Melingkupi Bagian Tanah Yang Mempengaruhi Resistansi Dari Elektrode Arus Nya Maka Nilai Tegangan Yang Terbaca Untuk Pada Daerah Ini Itu Sebenarnya Pembacaan Tegangan Tersebut Tidak Hanya Dipengaruhi Oleh Resistansi Dari Batang Pentana Yang Akan Kita Ukur Tetapi Sudah Dipengaruhi Oleh Resistansi Dari Elektrode Bantu Arus Sehingga Di Bagian Ini Pembacaan Tegangannya Akan Meningkat Nah Kalau Kita Bagi Pembacaan Tegangan Tersebut Dengan Arus Injeksi Akan Diberikan Nilai Resistansi Yang Juga Akan Semakin Besar Nah Dari Sini Kita Bisa Menyikulkan Bahwa Pembacaan Tegangan Yang Tepat Untuk Menentukan Resistansi Dari Rod Ini Itu Ada Pada Daerah Ini Dan Resistansinya Diberikan Oleh Pada Bagian Ini Dan Tentunya Resistansi Yang Terbaca Di Titik Ini Dengan Titik Ini Dan Titik Ini Itu Relatif Hampir Sama Nah Dalam Pengukuran Resistansi Pentanahan Ada Kalanya Kita Tidak Bisa Memaksimalkan Jarak Elektrode Bantu Arus Terhadap Rod Yang Akan Kita Ukur Resistansinya Salah Satunya Mungkin Karena Rod Yang Kita Ukur Terletak Pada Daerah Yang Memiliki Banyak Bangunan Sehingga Jaraknya Tidak Bisa Kita Maksimalkan Nah Untuk Kasus Tersebut Karena X Dan Z Ini Jaraknya Sudah Relatif Dekat Maka Ada Bagian Tanah Yang Mempengaruhi Elektrode Yang Kita Ukur Dengan Bagian Tanah Dari Elektrode Arus Yang Tumpang Tindih Nah Hal Ini Akan Menyebabkan Tegangan Pada Titik Ini Dibandingkan Dengan Tegangan Pada Titik Ini Maupun Dengan Titik Ini Itu Tegangannya Perbedaannya Sudah Relatif Agak Besar Nah Kalau Tegangan Tadi Kita Bagikan Dengan Injeksi Arus Maka Perbedaan Resistansinya Disini Juga Sudah Relatif Cukup Besar Beda Halnya Dengan Kasus Kita Tadi Kalau X Dan Z Jarak Kita Buat Cukup Jauh Maka Kita Bisa Memperoleh Pembacaan Resistansi Yang Hampir Sama Dan Pembacaan Resistansi Yang Nilainya Hampir Sama Tersebut Bisa Kita Nyatakan Atau Bisa Kita Jadikan Acuan Sebagai Resistansi Resistansi Dari Batang Pentanaan Yang Kita Ukur Sedangkan Untuk Kasus Ini Sedangkan Untuk Kasus Ini Tentunya Akan Timbul Pertanyaan Bagian Manakah Sebenarnya Yang Merupakan Resistansi Dari Batang Pentanaan Yang Kita Ukur Apakah Bagian Ini Apakah Bagian Ini Atau Dengan Kata Lain Dimana Posisi Elektrodebantu Tegangan Atau Dalam hal Ini Elektrode Y Agar Diperoleh Hasil Pengukuran Yang Akurat Untuk Mewakili Resistansi Dari Batang Pentanaan Yang Kita Ukur Ini Nah Untuk Mengetahui Hal Tersebut Disini Kita Gambarkan Resistansi Apa Saja Yang Mempengaruhi Hasil Pengukuran Kita Kita Lihat Dulu Yang Pertama R1 Ini Ini Maksudnya Adalah Bagian Tanah Yang Mempengaruhi Dari Road Yang Akan Kita Ukur Resistansinya Lalu Kita Lihat Itu Berarti Bagian Tanah Dari Titik Ini Sampai Dengan Titik Ini Kemudian R12 Ini Maksudnya Resistansi Dimana Bagian Tanahnya Dipengaruhi Oleh Bagian Tanah Yang Tumpang Tindih Antara Road Yang Kita Ukur Dengan Road Bantu Arusnya Yaitu Ada Pada Bagian Ini Demikian R2 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 Ini Berarti Resistansi Yang Dipengaruhi Oleh Bagian Tanah Untuk Elektrode Bantu Arus Berarti Dari Titik Sini Sampai Dengan Titik Sini Kemudian R12 Itu Sama Maksudnya Bagian Tanah Yang Saling Tumpang Tindih Yaitu Di Bagian Ini Nah Dari Kedua Persamaan Ini Kalau Kita Tuliskan Resistansi Antara Titik Satu Dengan Titik Dua Itu R12 Itu Adalah Resistansi Sendiri Dari Elektrode Yang Akan Kita Ukur Ditambah Dengan Resistansi Sendiri Dari Elektrode Arus Dikurangi Dengan Dua Kali Resistansi Tumpang Tindih Antara Elektrode Yang Akan Kita Ukur Dengan Elektrode Arus Nah Kemudian Pada Persamaan Ini Resistansi Dari Batang Pentanaan Yang Akan Kita Ukur Itu Diberikan Oleh R1 Nah Dari Persamaan Persamaan Ini Dan Persamaan Persamaan Lainnya Kalau Kita Analisis Secara Aljabar Kita Bisa Menentukan Berapa Sebaiknya Jarak Elektrode Tegangan Ini Terhadap Elektrode Yang Akan Kita Ukur Resistansinya Agar Diperoleh Hasil Pengukuran Yang Akurat Nah Untuk Proses Analisis Persamaan Silahkan Anda Baca Pada Bagian Lampiran Nah Hasil Analisis Diperoleh Bahwa Elektrode Tegangan Itu Harus Diletakkan Pada Posisi Atau Pada Jarak 62% Terhadap Elektrode Yang Akan Kita Ukur Resistansinya Jadi Kalau Misalnya Elektrode Arus Dan Rod Yang Kita Ukur Ini Jarak 100 Meter Maka Elektrode Y Ini Harus Kita Posisikan Pada Jarak 62 Meter Dari Elektrode Yang Akan Kita Ukur Resistansinya Oke Jadi Kalau Kita Simpulkan Agar Diperoleh Hasil Pengukuran Yang Akurat Sebaiknya Elektrode Bantu Tegangan Ini Diletakkan Pada Jarak 62% Dari Jarak Elektrode Yang Kita Ukur Terhadap Elektrode Bantu Arus Oke Jadi Ini Peralatan Yang Kita Gunakan Yang Pertama Alat Ukurnya Kemudian Ini Merupakan Rod Bantu Tegangan Dan Arus Tetapi Karena Disini Banyak Conblok Untuk Rod Bantu Tegangannya Kita Menggunakan Obeng Kemudian Ini Contact Cleaner Untuk Membersihkan Bagian Bagian Yang Mungkin Berkarat Dari Rod Pentanah Pentanah Untuk Hari Ini Kita Akan Mengukur Resistansi Pentanahan Dari Pentanan Petir Di Gedung Teknik Elektro Posisi Rod Atau Posisi Grounding Seperti Yang Ditunjukkan Pada Gambar Ini Nah Untuk Rod Bantu Arus Kita Letakkan Di Ujung Sana Yaitu Pada Jarak Bantu нарout west Of May S West Bay S You A. Are zcz Ini pada jarak kurang lebih 16 meter, jadi ini merupakan rod bantu arus, kemudian disini sudah kita koneksikan dengan kabel untuk rod arusnya. Nah disini resistansinya kita akan ukur pada setiap jarak 1 meter dari pentanahan petirnya, kita periksa dulu alat ukur kita. Oke, jadi seandainya kita lupa bagaimana koneksinya kita bisa melihatnya pada bagian helpnya. Nah disini terlihat bahwa kabel hitam itu terhubung ke rod arus, kemudian kabel hijau terhubung ke rod bantu tegangan, dan kabel biru itu terhubung ke rod yang akan kita ukur resistansi pentanahannya. Dalam hal ini kita akan mengukur resistansi pentanan petir yang ada di gedung kita. Oke, kita mulai dengan jarak 1 meter. Jadi rod bantu tegangannya ini kita posisikan pada jarak 1 meter dari pentanan petirnya. Padel, itulah benar kan? Coba ukur padel. Tekan tes padel. Tekan tes. Nah, pada jarak 1 meter diperoleh hasil 14,96. Kemudian kita geser posisi dari rod bantu tegangannya pada jarak 2 meter. Jadi ini sekarang pada jarak 2 meter dari pentanahan petirnya. Oke, kita ukur resistansinya. Diperoleh hasil 14,92. Kita geser lagi untuk jarak 3 meter. Oke, kita ukur. Diperoleh hasil 15,44 ohm. Kemudian untuk jarak berapa sekarang? 5 meter? 4 meter? Oke, untuk jarak 4 meter. Kita geser posisinya untuk jarak 4 meter. Untuk jarak 4 meter diperoleh hasil 15,91 ohm. Kemudian untuk jarak 6 meter. Maaf, untuk jarak 5 meter. diperoleh hasil 16,33 ohm. Kemudian pada jarak 6 meter. Pada jarak 6 meter, 16,62 ohm. Kemudian pada jarak 7 meter. Ini pada jarak 7 meter dari pentanahan petirnya. diperoleh hasil 17,04 ohm. Ganti. Kemudian pada jarak berapa ini? 8 meter. diperoleh hasil 17,34 ohm. Kemudian pada jarak 9 meter. 9 meter. Pakai palu, pakai palu. Ada palu di sana. Tuh di sana itu. Oke, ini jarak berapa meter tadi? 9 meter. Oke, untuk jarak 9 meter. 17,74 ohm. Kemudian kita geser lagi untuk jarak 10 meter dari pentanahan petirnya. ini jarak 10 meter. Oke, pada jarak 10 meter. Resistansinya 18,23 ohm. Kemudian kita geser lagi untuk jarak 11 meter. Ini jarak. Ini jarak. Ini jarak. Untuk jarak 11 meter. Ini jarak 11 meter. 18,7 ohm. Nah, kita geser lagi. ini jarak berapa sekarang untuk jarak 12 meter 18,92 ohm kita geser lagi untuk jarak 13 meter ini jarak 13 meter 19,41 ohm kemudian jarak 14 meter pada jarak 14 meter diperoleh hasil 21,3 ohm terakhir pada jarak 15 meter oke jadi untuk yang terakhir ini jarak elektrode tegangan terhadap pentaran petirnya itu berapa tadi? 15 meter kita lihat hasilnya diperoleh hasil 36,7 ohm oke silahkan dicabut 16 sudah usah nah dari hasil pengukuran kita tadi silahkan Anda untuk mendapatkan berapa sebenarnya nilai resistansi pentanahan dari grounding untuk petir kita ini oke kalau hasil pengukuran kita tadi kita tuangkan dalam bentuk tabel itu diberikan oleh tabel ini kemudian kalau kita lihat bagaimana perubahan resistansi dari setiap pengukuran untuk jarak 7 meter ke 8 meter disini terjadi perubahan sebesar 1,76 kemudian 8 ke 9 meter terjadi perubahan sebesar 2,31 jarak 9 meter ke 10 meter terjadi perubahan sebesar 2,76 kemudian untuk jarak elektrode bantu pada posisi 62 persen itu berarti 62 persen kali dengan 16 meter itu pada jarak sekitar 9,9 meter nah kalau hasil pengukurannya ini kita gambarkan itu ditunjukkan pada grafik ini jadi ini merupakan jaraknya dan ini resistansi hasil pengukurannya nah dari hasil ini kita bisa menyimpulkan bahwa resistansi pentanahannya itu nilainya sekitar 17 ohm nah untuk mendapatkan hasil yang lebih pasti mungkin pengukuran ini sebaiknya kita ulangi karena pada pengukuran pertama tadi koneksi antara kabel terhadap rodnya itu tidak terlalu kita perhatikan bisa jadi tadi koneksinya mungkin kurang baik demikianlah tadi pembahasan kita mengenai pentanahan peralatan jika kita review sedikit hal-hal yang kita bahas tadi yang pertama pentanan peralatan itu tujuannya untuk menyediakan jalur bagi arus gangguan sehingga arat proteksi dapat bekerja untuk memutuskan arus gangguan tersebut nah agar arat proteksi tersebut dapat bekerja tentunya arus yang mengalir juga harus cukup dan arus tersebut salah satunya dipengalui oleh sistem pentanahan yang kita gunakan kemudian selain itu sistem pentanahan juga bertujuan untuk membatasi tegangan sentuh selain itu sistem pentanahan juga bertujuan untuk membatasi tegangan sentuh sehingga instalasi kita relatif aman bagi manusia kemudian yang ketiga tujuan pentanahan itu untuk mengatasi masalah elektromagnetik kompatibiliti tetapi hal ini tidak kita bahas pada pertemuan kali ini nah sistem pentanahan sendiri itu ada sistem TT sistem TFS sistem TNCS sistem TNC dan sistem IT sistem mana yang akan kita pakai itu dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan nah usus untuk sistem TT resistansi pentanahannya dipengaruhi oleh yang pertama jenis tanah kemudian dimensi atau konfibrasi rot yang kita gunakan kemudian yang terakhir kita juga sudah membahas bagaimana pengukuran resistansi pentanahan nah dalam pengukuran resistansi pentanahan ini sebaiknya kita maksimalkan jarak elektroda arus terhadap rot yang akan kita ukur dan nilai resistansi akurat itu dipengaruhi oleh jika jarak elektroda bantu tegangan terhadap rot itu sebesar 62% dari jarak elektroda bantu arus terhadap rot nah pada pertemuan kali ini kita juga telah mendemonstrasikan pengukuran pentanahan dan kita memperoleh resistansi pentanahan itu kurang lebih 17 ohm dan ingat kondisi resistansi pentanahan tersebut bisa saja mengalami perubahan akibat kondisi cuaca oke semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi pada pembahasan berikutnya selamat menikmati